Saya menyambut baik hadirnya E-Smart TV, selamat untuk E-Smart TV, hanya di, hanya di, hanya di, hanya di, kan hanya di, E-Smart TV. Pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi, ORI, catat rekor baling-baling origami terbanyak. Berhiaskan corak beragam warna dari baling-baling origami di objek wisata Mulung Layung, Desa Cipanas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Yayasan ORI, Original Record Indonesia, mengandugrahkan rekor pembuatan baling-baling origami terbanyak dalam rangka hari jadi Desa Cipanas, siang ke-42. Original Record Indonesia Award nomor 4018, garis piring ORI, garis piring Juli 2020, dianugrahkan kepada Desa Cipanas. Pada organisasi kreator pemecah rekor origami berbentuk baling-baling terbanyak di Indonesia, bertuliskan nama masing-masing penduduk dalam rangka bilang kalah ke-42, Desa Cipanas, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Bertempat di area lahuta Desa Cipanas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, acara perayaan dibuka oleh Kepala Desa Cipanas, dilanjutkan dengan seremoni pembukulan gong. Acara yang berlangsung pada minggu pagi 19 Juli 2020, dilanjutkan dengan pemberian piaga penghargaan oleh pimpinan original rekor Indonesia. Kebetulan cuma satu origami berbentuk baling-baling dengan nama penduduk masing-masing terbanyak di Indonesia. Untuk origaminya sendiri tidak rekor baru, tapi untuk bentuk baling-baling dengan nama masing-masing penduduk itu rekor baru. Luar biasa, beliau selain memang mengenalkan origami ini, sehingga menjadi rekor tujuan beliau untuk mengenalkan daerah wisata di Desa Cipanas. Agar Desa Cipanas pariwisatanya makin dikenal di Jawa Barat dan Indonesia. Rekor yang dipecahkan yakni pembuatan origami sebanyak 6.594 yang bertuliskan nama masing-masing penduduk Desa Cipanas. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sekaligus dengan peresmian objek wisata Mulung Layu dengan tujuan untuk mendongkrak kembali pariwisata di Jawa Barat pasca pandemi COVID-19. Beliau membuat kolecer permainan di sini, ada 6.000 lebih dan masuk kepada rekor ori ya. Berarti ada nama, uniknya ada nama setiap penduduk di situ. Jadi 6.000 itu ada nama penduduknya di situ ya. Dari data yang kami per bulan Mei kemarin ada usaha pariwisata 2.766 itu berhenti ya usaha pariwisata. Kemudian juga ada yang terkena tenaga kerjanya hampir kurang lebih 49.633. Kemudian juga kami di saat pandemi ini, yang pertama kita ada tiga tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama emergensi kesehatan, yang kedua adalah kita merecovery ekonomi atau sektor pariwisata. Dan kemudian juga tahap normalisasi. Yang pertama adalah kebudayaan. Kenapa kita kebudayaan menjadikan nomor satu untuk punya kekuatan? Supaya merubah perilaku. Sekarang dari budaya ini kita kenalkan yang namanya perilaku hidup bersih sehat. Nah kita harus merubah dari situ, mindset kita harus merubah. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita harus merubah yang namanya perilaku hidup bersih sehat dengan kekuatan budaya. Dalam pemulihan kembali sektor pariwisata di Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mencarangkan lima pilar-pilar utama yang dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan new normal untuk menogra kembali pariwisata dan kebudayaan di Jawa Barat. Di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tim Liputan Ismat Media mengembarkan.